Selamat menikmati Daud mengaku dosanya dihadapan Tuhan Daud mengambil tanggung jawab terhadap dosanya Dan dia tidak menurunkan arti dosa Dia tidak berkata ini sebuah kesalahan, kelemahan, kelalaian Tapi dia dengan hancur hati berkata Aku berdosa dihadapan Tuhan Pertobatan itu mengundang respon dari Tuhan Tuhan mengampuni Daud Dikatakan Tuhan menjauhkan dosanya Engkau tidak akan mati Walaupun demikian Daud itu diampuni Tapi Tuhan tidak meniadakan konsekuensi dari dosanya Anak yang dilahirkan Bezeba Mati Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama Jika Anda tidak mau menanggung konsekuensi Maka jauhilah dosa Karena di dalam dosa Itu pasti ada konsekuensi Yang kedua Jika aku sudah berbuat dosa Apa yang harus aku lakukan? Saudara bertobatlah sungguh-sungguh Pertobatan yang sejati Selalu mengundang respon Tuhan Dan pengampunan tersedia bagi Anda Mungkin ada orang yang bertanya Jika memang Tuhan mengampuni Mengapa Tuhan tidak meniadakan konsekuensi? Saudara Konsekuensi adalah bentuk kasih Tuhan Karena konsekuensi itu adalah bentuk didikan Tuhan buat kita Dan didikan itu adalah bentuk kasih Jika hari ini Anda menanggung sebuah konsekuensi Dari kesalahan Anda Dari dosa Anda di masa lalu Jika respon hati Anda benar Maka kasih karunia Tuhan akan memampukan Anda Dan tidak hanya itu Pertobatan Anda Itu akan mengubah cerita hidup Anda Mengubah kesalahan Anda Menjadi sebuah kemenangan Tuhan Yesus memberkati